Pasukan Hamas semakin mengganas di Gaza menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF dalam beberapa hari terakhir. Terbukti jumlah korban tentara Israel yang tewas semakin bertambah, lusinan kendaraan tank lapis baja yang handal pun seketika jadi rongsokan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF diperkirakan telah kehilangan 88 Juni dari 383 tank dan kendaraan tempur hingga pengangkut personil lapis baja. Militer Israel mengklaim berhasil membuat kemajuan penting dalam membagi Gaza menjadi dua bagian, yakni di utara dan selatan. Namun hal tersebut sejauh ini tak bisa dibuktikan. Pasalnya justru serangan Hispuloh di Lebanon dan Hamas di Gaza yang semakin mengganas membuat pasukan IDF jadi kewalahan. Setidaknya sebanyak 46 tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan terakhir melawan Hamas di Gaza. Selain itu, 88 kendaraan lapis baja dilaporkan hancur dalam sepekan terakhir. Jumlah ini mencakup sekitar 23 persen dari 383 kendaraan yang dapat dilihat di wilayah tersebut melalui citra satelit. Dampak kerugian agresi Israel ini semakin meningkat setelah unit anti-tank Hispuloh secara khusus berfokus pada kendaraan tank Zionis. Mereka menggunakan senjata anti-tank yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang dimiliki, milisi Palestina. Sehingga jumlah kendaraan lapis baja Israel semakin sekarat. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.